Halo semuanya, balik lagi bersama saya Timur Tiran Palit dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Windows 10 November 2021 Update ya, jadi kita akan membahas tentang versi Windows 10 versi 21H2 atau November 2021 21H2 ya, bukan 20H2 dan versi yang saya pakai adalah versi 21H2 OS Build-nya atau Operating System Build 1904.1826 didukung oleh Microsoft sampai tahun 2025 oke, kita akan membahas mengenai Windows 10 versi 21H2 ya atau November 2021 Update kita lihat ya, ini sini ya Windows 10 versi 21H2 ya, di Google Docs ya, kita lihat di sini di support.microsoft.com dan kemarin sempat download ke Windows 10 untuk sementara karena masih di support Microsoft dan ini dia ini dia ini dia oke, ini adalah KB500371 kita lihat kita lihat dulu kita lihat dulu historinya tentang Windows 10 sejak 2015 ini dia, Windows 10 Windows 10 adalah sistem operasi populer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT ya, bukan Windows Server yang beda Windows 10 ya, dan original release-nya itu pada tahun 2015 tepatnya di kita lihat di apa nanti kita akan bahas itu ya untuk Windows 10-nya ya oke, ini ada edisi dan harga ya Windows 10 akan tersedia dalam 4 edisi utama untuk komputer meja laptop maupun tablet Windows 10 Home ditujukan pada untuk perkat PC biasa dan memberikan fitur tingkat konsumen Windows 10 Pro yang sekarang aku pakai itu Windows 10 Pro versi 21H2 kemarin baru saja update dari versi 20H2 maupun versi 61607 nah, Windows 10 Pro atau Windows 10 Pro ini, kita cek dulu Winver-nya nah, kebetulan saya pakai Windows 10 Pro di sini ya Windows 10 Pro versi 21H2 ya karena barusan kemarin saya update dari dari versi versi 16.07 sampai 20H2 karena tidak langsung 21H2 asalnya harus apa, harus mampir di versi yang sebelumnya 20H2 itu Oktober 2020 nah itu Windows 10 Pro ya Windows 10 Pro sekali lagi mendapatkan fitur tambahan yang ditunjukkan untuk pengguna makir dan lingkungan bisnis skala kecil dan menengah itu ya untuk Windows 10 Pro Windows 10 Enterprise berisi fitur tambahan yang ditunjukkan terhadap lingkungan bisnis skala menengah dan besar sementara sementara Windows 10 Education adalah versi yang mirip dengan Enterprise yang akan didistribusikan ke sekolah kampus dan universitas melalui program lisensi akademi Microsoft 3 edisi Windows 10 ini juga tersedia untuk pelangkat bergerak dan menem kebetulan laptop saya ini juga Windows 10 dulu pakai Windows 7 ya teman-teman bukan Windows 10 4 edisi utama dari Windows 10 yaitu Windows 10 Home dirancang untuk digunakan untuk komputer meja laptop dan tablet edisi ini termasuk semua fitur-fitur tingkat konsumen dan setara dengan versi dasar dari Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Home Basic dan Home Premium di versi Windows 10 ini pengguna tidak dapat matikan fitur Windows update Windows 10 Pro berbeda dengan Windows 10 Home ya sebanding sebanding dengan Windows 8 Pro Windows 7 Professional dan Windows 7 Ultimate dan Windows Vista Business dan Ultimate edisi ini dibangun dari edisi Home dan mendapatkan menambahkan fitur penting untuk bisnis dan memiliki fitur setara dengan Windows 8.1 Pro ya jadi Windows 10 Pro ini yaitu sebanding dengan Windows 8 maupun Windows 7 maupun Windows Vista ya teman-temannya Windows 10 Enterprise memberikan semua fitur Windows 10 Pro dengan fitur tambahan untuk membantu dengan organisasi berbasis IT dan akan memberikan fungsi yang setara dengan Windows 8.1 Enterprise dan hanyalah tersedia melalui lisensi volume untuk Windows 10 Education semua versi agak cuma 21 atau 22 versi 15 atau versi-versi Windows 10 lainnya Windows 10 Education memberikan semua fitur Windows 10 Enterprise dirancang untuk digunakan di semua di sekolah kampus jadi saya gak tau bacanya kayak gimana digunakan di sekolah kampus dan universitas ini akan tersedia melalui lisensi volume Academy Microsoft dengan cara yang akan mirip dengan Windows 8.1 Enterprise yang terakhir disini adalah Windows 10 Enterprise atau LTSB atau LTSC nah versi ini dikeluarkan oleh Microsoft dengan tujuan memberikan opsi kepada kalangan Enterprise untuk dapat mempunyai kontrol penuh dengan update Windows sehingga pengguna dapat menolak update yang ditawarkan oleh Microsoft nah edisi Windows 10 yang bergerak ke benam itu Windows 10 Mobile karena handphone saya tidak menggunakan aplikasi Windows hanya pakai aplikasi Android saja Windows 10 Mobile atau Windows 10 Mobile dirancang untuk menelpon cerdas dan tablet kecil disini termasuk semua fitur konsumen dasar termasuk kapatibilitas kontinuum ini merupakan penerus dari Windows Phone versi 8.1 dan Windows RT Windows RT Windows 10 Mobile Enterprise ini memberikan semua fitur Windows 10 Mobile dengan fitur tambahan untuk membantu dengan organisasi berbasis IT yang berpimpin dengan Windows 8.1 Enterprise tetapi dioptimalkan untuk perangkat loop bergerak Windows 10 IoT Core yang dirancang khusus untuk digunakan dalam footprint kecil perangkat berbiaya rendah dan skenario Internet of Things atau IoT yang akan mirip dengan Windows Abundant nah Windows pertanggung Insider apa disebut Insider Program tidak tahu apalah pada 1 Oktober 2014 Microsoft memperkenakan program Windows Insider baru untuk peserta penerima pemutar build playlist Windows 10 dalam cara rilis cepat dulu kan sebelum di-upgrade ke Windows 10 maksudnya sebelum Windows 10 muncul maksudnya belum dirilis sebenarnya Microsoft itu mencananya mencanakan launching Windows 9 tetapi tidak jadi akhirnya Microsoft akhirnya pada tahun 2015 secara resmi menunjukkan Windows 10 bukan Windows 9 yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan upan baik tambahan upan balik tambahan dalam proses selama proses pengembangan dalam build sebelumnya proses dogfooding ini menjadi terjadi secara pribadi antara rilis beta dan publik berbeda sekali teman-teman oke disini ada ada versi-versi ya disini yang hijau ini untuk slow ring yang merah ini leak atau bocor untuk stable release itu seperti ini gak ada yang warna biru adanya fast ring fast ring juga tidak ada nah januari 2015 itu fitur-fiturnya ini fitur Windows 10 ada start menu ada start menu itu seperti ini ini start menu nih nah virtual desktop seperti ini ini virtual desktop tapi ini virtual desktop atau bukan perusahaan kemampuan menjalankan aplikasi modern pada modern desktop disini kan kita punya aku punya Microsoft Store nih nah pada Windows 10 Windows 8 pun juga bisa tapi tidak tersedia pada versi tapi Windows Store ini tidak tersedia pada versi Windows 7 maupun Windows XP jadi tersedia hanya khususnya untuk Windows 8 dan Windows 10 dan juga Windows 11 ya dan rilis Windows 10 diharapkan akan dirilis pada tahun 2015 ini versi yang sekarang aku pakai adalah 21.2 berarti update 2021 ya Windows 10 diharapkannya dan Windows 10 ini Windows 10 nya akan dilakukan sebagai update gratis seperti Windows 8.1 dan ini penulis penulis sebelumnya dari Windows 7 dan juga Windows 8 dan juga Windows 8.1 yang mau update ke Windows 10 tanpa repot-repot ya atau peningkatan peningkatan yang dibayar nah merilis Windows 10 sebagai pembaruan gratis dan dapat menempatkan Microsoft yang lebih dekat sesuai dengan praktik pembaruan dari sistem operasi telepon genggam bersama dengan OS X seperti ini OS X ya kayak Mac OS ya kayak gitu atau disebutnya Mac OS X itu disebutnya Mac OS ya atau yang di Macbook Pro ya yang dimulai dari versi 10.9 dan juga mulai distribusikan dan selesai Windows 8 di bawah 9 di ukuran oke oke fiturnya ada antar muka pengguna dan desktop ada komponen sistem ya ada 2 ya dan itulah Windows 10 sekarang kita disini ada Windows ini untuk ini kembali susah banget ngomongnya oke ini ada download Windows 10 this image kalian mau install Windows 10 dari Windows 7 ya teman-teman atau Windows 8 atau Windows 8.1 nah cara update Windows Windows 10 versi lama ke Windows 10 versi baru seperti ini yaitu dengan menggunakan Windows Update Assistant ya nah download ya disini karena saya saya sudah punya ya Windows 10 update assistant ini dia kalau kalian mau download versi misalnya kamu jalan 20H2 mau jadi 21H2 nih Windows 10 update assistant kalian klik disini update assistant ini ini Windows 10 ya bukan Windows 11 kalau Windows 11 itu berbeda lagi karena Windows 11 gak tau stabil atau tidak yang kebetulan saya kemarin saya mencoba pakai operating system Windows 11 ya nah ini Windows 10 November 2021 update seperti yang saya pakai adalah 21H2 kita tidak usah menginstallnya lagi karena kita sudah mengupdate kemarin dari versi 20H2 ya ini kan langsung update tanpa ada perubahan nah kalau kalian mau mendownload ISO disini kita bikinnya create Windows 10 installation media disini kita masukin to get started you must you will need to have a license to install Windows 10 Windows 10 ya you can download and run the media creation tool from information to how to use the tool in instruction below karena saya tidak saya sudah update kemarin install ya update dari Windows 10 20H2 ke 21H2 menggunakan Windows ini yang tadi saya download di Microsoft apa di Windows update assistant oke demikianlah review Windows 10 kali ini dan juga pembahasan mengenai Windows 10 semoga kalian bisa tertarik dengan operating system yang kalian pakai jadi jangan lupa kalian share like click like click and subscribe ya jadi para pengguna Windows 7 atau Windows 8 atau 8.1 segera update ke Windows 10 kalau kalian tidak mau upgrade ke Windows 11 oke oke see you in the next video and bye-bye